Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kepumen Saat sedang sakit atau tidak enak badan, mengkonsumsi jenis makanan untuk orang sakit dapat meningkatkan imunitas Kandungan nutrisi pada makanan tersebut bisa membuat tubuh kembali sehat, sehingga bisa mempercepat pemulihan saat teman-teman sakit Lalu apasajakah makanan yang cocok untuk orang yang sedang tidak enak badan? Penasaran kan? Nah bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Selain minum obat dan istirahat yang cukup, kondisi kesehatan seseorang yang sedang menurun bisa segera membaik jika rutin mengkonsumsi makanan untuk orang sakit Pasalnya, makanan tersebut mengandung nutrisi yang bisa meningkatkan imunitas seperti protein, zat besi, vitamin C, dan zinc Ketika sedang sakit, pemilihan makanan yang tepat bisa mempercepat proses pemulihan Oleh karena itu, orang yang sedang sakit tidak boleh asal dalam mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu Nah agar tidak bingung, berikut ini adalah beragam pilihan makanan untuk orang sakit Yang pertama, bubur ayam Bubur yang paling sering diberikan untuk orang sakit adalah bubur ayam Bubur ini terdiri dari beras yang sudah dimasak sampai teksturnya lembek Suwiran daging ayam, daun seledri, kuah kaldu, dan kecap manis Karena berbahan dasar beras, bubur ini mengandung karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi untuk orang sakit Selain itu, kandungan protein pada daging ayam pun bisa meningkatkan imunitas tubuh karena mampu memperbaiki jaringan dan organ tubuh yang rusak Tidak hanya itu saja, kandungan nutrisi di dalam daun seledri yang sering menjadi campuran dalam bubur ayam pun diketahui mengandung antioksidan yang bisa mengurangi peradangan pada tubuh Ditambah lagi ada kecap manis dan kuah kaldu guri yang bisa meningkatkan cita rasa Sehingga orang yang sedang sakit bisa lahap menikmati bubur ini Bubur ayam cocok untuk beberapa kondisi seperti flu, sakit tenggorokan, bahkan sakit gigi Yang kedua, bubur kacang hijau Makanan untuk orang sakit selanjutnya adalah bubur kacang hijau Berbeda dengan bubur ayam, bubur jenis ini biasanya memiliki rasa manis dan gurih karena terdapat campuran sedikit gula dan santan kelapa Bubur kacang hijau mengandung sejumlah nutrisi penting yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh Seperti protein, antioksidan, dan selenium, zinc, dan zat besi Kandungan karbohidrat kompleks pada bubur ini juga bermanfaat untuk meningkatkan stamina tubuh Bubur kacang hijau bisa dikonsumsi di segala kondisi Bahkan orang yang sedang mengalami sembelit pun cocok mengkonsumsi bubur ini Karena mengandung serat tinggi yang bisa melancarkan BAB Yang ketiga, sup Sup juga termasuk dalam pilihan makanan untuk orang sakit Sup umumnya terbuat dari beragam jenis makanan yang merupakan sumber protein seperti ikan, udang, ayam, atau daging Selain itu, sebagian sup juga menambahkan sayuran tertentu seperti wortel, kentang, jaun seledri, kol, dan daun bawang Isian pada sup yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin, dan mineral Dinilai sudah cukup lengkap untuk meningkatkan imunitas orang sakit Belum lagi, kuah kaldu sup tentu terasa enak dan mampu melegakan tenggorokan Sup bisa dikonsumsi pada segala kondisi Tetapi paling cocok untuk orang yang sedang flu dan sakit tenggorokan Yang keempat, oatmeal Oatmeal memang lebih sering dikonsumsi oleh pelaku diet Namun jangan salah, jenis makanan satu ini juga masuk dalam pilihan makanan untuk orang sakit Jika diolah dan dikonsumsi dengan tepat Oatmeal tidak hanya bermanfaat untuk menurunkan berat badan Tetapi juga bermanfaat untuk daya tahan tubuh Ini karena beragam nutrisi pada oatmeal yaitu vitamin B, antioksidan, mangan, zat besi, magnesium, dan zinc Semua nutrisi tersebut mampu menambah energi pada tubuh orang sakit dan meningkatkan daya tahan tubuh Kandungan serat pada oatmeal juga tinggi Sehingga membuat makanan ini jadi pilihan yang pas untuk penderita sembelit Yang kelima, capcai Capcai adalah masakan yang terbuat dari aneka sayur Seperti wortel, sawi hijau, kol, bakso, serta tambahan daging ayam atau udang Dilihat dari komposisinya, capcai cocok sekali sebagai makanan untuk orang sakit Ini karena warna-warna sayuran tersebut mengandung antioksidan, sejumlah vitamin, dan mineral Kehadiran daging ayam atau udang pun melengkapi nutrisi dalam jenis makanan ini Sehingga bisa mempercepat pemulihan orang yang sedang sakit Yang keenam, jus Sebagian besar orang sakit mungkin jadi malas makan dan mengunyah Namun ini bukanlah alasan teman-teman jadi tidak makan apapun Kalau teman-teman memang enggan sekali untuk mengunyah saat sakit Jus bisa jadi pilihan makanan untuk orang sakit berikutnya Jus bisa terbuat dari aneka sayur dan buah berwarna-warni Yang membuatnya jadi menu makanan yang kaya cairan dan mengandung antioksidan, serat, vitamin, serta mineral Makanan ini cocok dikonsumsi dalam segala kondisi Namun agar lebih sehat, hindari menambahkan gula pada makanan ini Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu telur rebus Telur rebus juga bisa menjadi pilihan makanan untuk orang yang sakit Ada banyak nutrisi yang terdapat pada telur rebus yakni protein, karbohidrat, lemak, kalsium, set besi, gluten, vitamin A, dan vitamin D Serta mineral, lengkapnya gisi yang terdapat pada telur rebus mampu mengembalikan kondisi tubuh jadi lebih bukar Telur rebus bisa dikonsumsi oleh siapa saja yang sedang sakit Namun bagi teman-teman yang memiliki riwayat kolesterol tinggi Mungkin perlu membatasi jumlah konsumsi harian telur rebus Atau tanyakan terlebih dahulu kepada dokter sebelum mengkonsumsinya Ketujuh makanan untuk orang sakit yang sudah aku sebutkan Bisa dikonsumsi selang-seling setiap hari agar kondisi kesehatan segera membaik Sebelum mengolahnya, pastikan semua bahan dan alat masak sudah dicuci sampai bersih Selain itu, masak makanan sampai matang dan batasi penggunaan penyedap rasa yang digunakan Seperti garam, MSG, dan gula Selain mengkonsumsi makanan yang sudah aku sebutkan Teman-teman pun perlu banyak beristirahat dan minum air yang cukup Jangan lupa juga untuk rutin minum obat sesuai resep yang diberikan oleh dokter Dan kontrol kondisi kesehatan sesuai jadwal yang ditentukan oleh dokter Oke, seperti itu saja pembahasan 7 menu makanan untuk orang sakit Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy, sampai jumpa dan have a nice day Terima kasih sudah menonton!